Halo teman-teman, selamat datang di tutorial saya tentang cara membuat video kita menjadi viral di YouTube. Sebelum saya mulai, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu formula yang menjamin video kita semua menjadi viral. Namun, ada beberapa hal yang dapat teman semua lakukan untuk meningkatkan kemungkinan video kita dilihat dan dibagikan oleh penonton berjumlah besar. Mulailah dengan memilih topik yang lagi trending, relevan, dan menarik bagi penonton target kita. Sebagai contoh, jika kita berada di kategori gaming, kita mungkin akan membuat video tentang game baru yang baru saja dirilis, atau jika kita seorang vlogger, kita mungkin akan membuat video tentang petualangan atau pengalaman terbaru kita. Sangat penting untuk memilih topik yang orang benar-benar ingin tonton dan share. Buatlah judul atau title yang menarik dan deskriptif. Title yang tepat dapat mencerminkan isi video kita. Judul kita adalah hal pertama yang akan dilihat oleh penonton. Jadi sangat penting untuk menjadikannya title itu sesuatu yang unik dan dapat menarik perhatian penonton. Sebagai contoh, Mr. Beast dikenal karena membuat judul yang menarik dan deskriptif untuk video-videonya, seperti, saya mencoba memecahkan rekor dunia dan hampir mati, atau, saya membeli semua barang di sebuah toko dan memberikan kepada orang. Gunakan grafis yang menarik, seperti gambar thumbnail, intro, dan outro. Gambar thumbnail adalah gambar kecil yang mewakili video kita di YouTube dan bisa menjadi alat yang kuat untuk menarik penonton. Gunakan gambar berkualitas tinggi yang menarik perhatian dan benar-benar mewakili isi video kita, seperti yang dilakukan PewDiePie dalam gambar thumbnail-nya. Demikian juga, pertimbangkan untuk membuat intro dan outro untuk video kita untuk memberikan tampilan dan nuansa yang profesional. Mulailah dengan video yang singkat dan padat, karena penonton lebih mungkin menonton serta meng-share video yang singkat dan menarik. Orang umumnya memiliki jangka waktu perhatian yang singkat, jadi penting untuk segera menampilkan inti masalah dan membuat video-video kita fokus serta sesuai dengan topik. Pada waktu awal, buat video yang memiliki durasi sekitar 3-5 menit, seperti banyak video Mr. Beast awalnya, dan coba untuk menjaga video kita di bawah 10 menit jika memungkinkan. Gunakanlah tag dan keyword di deskripsi video kita. Ini untuk memudahkan penonton menemukan konten kita. YouTube memungkinkan kita untuk menambahkan tag dan keyword ke video kita untuk membantu mereka menduduki peringkat lebih tinggi di hasil search dan membuat mereka lebih mudah ditemukan. Gunakanlah kata kunci yang relevan dan populer yang terkait dengan konten kita dan pastikan untuk menyertakannya di judul, deskripsi, dan tag video kita. Berkolaborasi juga dengan creator dan influencer lain di kategori kita untuk mengakses penonton mereka dan saling mempromosikan video. Berkolaborasi dengan creator lain bisa menjadi cara yang baik untuk menjangkau penonton yang lebih besar dan mendapatkan konten kita di depan penonton baru. Pertimbangkan untuk menghubungi creator dan influencer di kategori kita dan meminta mereka berkolaborasi atau saling mempromosikan video kita. Jika kita melihat MrBeast ataupun PewDiePie, mereka sering melakukan kolaborasi dengan YouTuber lainnya. Manfaatkan media sosial dan platform online lain untuk mempromosikan video kita dan mendorong orang untuk membagikannya. Platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram bisa menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan video kita dan mendapatkannya di depan penonton yang lebih besar. Bagikan video kita di akun media sosial kita sendiri dan pertimbangkan untuk bergabung dengan grup dan komunitas yang relevan untuk membantu video kita dilihat oleh lebih banyak orang. MrBeast sendiri juga menggunakan Twitter dan Instagram untuk mempromosikan video terbarunya. Berinteraksi dengan penonton kita dengan menjawab komentar dan mendorong mereka untuk membagikan komen dan pengalaman mereka. Membangun komunitas yang kuat dan terlibat di sekitar video kita sangat penting untuk sukses di YouTube. Luangkan waktu untuk menjawab komentar dan terlibat dengan penonton kita dan mendorong mereka untuk membagikan pendapat dan pengalaman mereka di kolom komentar. MrBeast dan PewDiePie dikenal karena berinteraksi dengan penonton mereka dan menjawab komentar di video-video mereka yang telah membantu mereka membangun komunitas penonton yang kuat dan setia. Dengan demikian subscriber mereka juga terus naik secara alami. Saya juga berusaha semampu mungkin berinteraksi dengan subscriber saya dan penonton lainnya. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini. Manfaatkan endscreen dan annotations YouTube untuk mempromosikan video lain dan mendorong penonton untuk berlangganan ke channel kita. Endscreen dan annotations YouTube adalah alat yang kuat untuk mempromosikan video lain dan mendorong penonton untuk subscribe ke channel kita. MrBeast dan PewDiePie sama-sama menggunakan endscreen dan annotasi dalam video-video mereka untuk mempromosikan video lain dan mendorong penonton untuk berlangganan ke channel mereka. Pertimbangkan untuk menggunakan fitur ini untuk mendorong penonton untuk memeriksa video lain kita dan berlangganan ke channel kita. Kita dapat menggunakan endscreen untuk mempromosikan video lain dengan menyertakan linknya di akhir video kita dan kita dapat menggunakan anotasi untuk menambahkan link yang bisa diklik dan mengingatkan penonton kita di seluruh video kita. Jika teman-teman ingin tahu tentang cara menambah jumlah view dari video kita, saya telah menambahkan link di kolom deskripsi dan link di atas video ini. Buatlah konten yang autentik dan jujur karena orang lebih mungkin membagikan dan terlibat dengan video yang terasa nyata dan mudah dipahami. Autentisitas adalah kunci dalam menciptakan konten yang menyentuh orang. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri dan membagikan pendapat, opini, dan pengalaman kita sendiri dalam video. Orang lebih mungkin terhubung dan membagikan konten yang terasa jujur dan autentik, jadi jadilah diri sendiri dan biarkan kepribadian kita terpancar dalam video kita. Buatlah jadwal tetap dalam membuat konten baru. Jadwal itu sangat penting karena dapat membantu kita mengelola waktu dengan lebih efektif, menjaga konsistensi dalam membuat konten, dan mengembangkan ide-ide kreatif yang akan membantu kita dalam membuat konten yang menarik. dan berkualitas. Dengan jadwal yang teratur, kita akan dapat fokus pada produktivitas dan terus menghasilkan konten baru secara teratur yang akan membuat penonton kita merasa lebih nyaman dan terikat dengan konten yang kita buat. Dengan mengikuti tips ini, kita akan segera membuat video viral di YouTube. Terima kasih sudah menonton, dan saya harap tutorial ini bermanfaat. Ingatlah, tidak ada formula ajaib untuk membuat video menjadi viral, tapi dengan mengikuti tips ini dan menciptakan konten yang menarik dan autentik, kita akan meningkatkan peluang sukses di YouTube. Selamat mencoba! Jika Anda ingin belajar cara membuat intro video yang viral, jangan lupa untuk menonton video yang akan tampil di layar ini. Jangan lewatkan video ini dalam beberapa detik ke depan.